Selain memancing ataupun menjaring ikan, ternyata masih banyak lho cara untuk menangkap ikan di sungai. Salah satunya, yaitu menggunakan perangkap ikan. Perangkap ikan yang akan kita bahas kali ini pun bukan perangkap ikan seperti pada umumnya. Perangkap ikan ini sangatlah kreatif. Dengan hanya menggunakan alat seadanya, mereka bisa membuat perangkap ikan yang bisa mendapatkan banyak ikan. Penasaran kan di mana bentuk perangkap ikannya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Inilah 5 perangkap ikan paling kreatif menurut Top List. Tapi sebelum masuk ke nomor 5, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa klik loncengnya juga, supaya kalian tidak ketinggalan video informatif lainnya dari Top List. Menggunakan Pipa Perangkap S1 ini dibuat menggunakan pipa, yang dilengkapi dengan beton yang seukuran dengan diameter pipa. Beton ini berfungsi untuk menarik ikan ke atas yang masuk ke dalam pipa. Pipa ini dilubangi di bagian bawahnya, dengan tujuan supaya ikan bisa masuk ke dalam pipa. Perangkap ini kemudian diletakkan di pinggir kolam, dengan umpan yang dimasukkan ke dalam pipa tersebut. Dan setelah ditunggu beberapa saat, hasil perangkapan pun mulai terlihat setelah beton ditarik ke atas menggunakan tali. Menggunakan Batang Bambu Perangkap ikan yang satu ini dibuat menggunakan batang bambu. Batang bambu itu kemudian disusun mengarah ke lubang yang telah dibuat di samping kolam. Kolam ini dibuat untuk tempat terkumpulnya ikan yang masuk ke dalam bambu. Setelah memasang bambu itu, mereka meletakkan semacam umpan untuk memancing ikan masuk ke dalam lubang melalui batang bambu. Dan setelah ditinggal semalaman, ternyata ikan yang masuk ke dalam perangkap ini pun banyak sekali loh guys. Boleh dicoba nih kayaknya. Menggunakan Kulit Semangka Kalau menangkap ikan menggunakan perangkap yang dibuat dari bambu, atau yang sering disebut dengan bubu, sepertinya sudah biasa kan guys? Perangkap yang satu ini bentuknya juga tidak jauh berbeda dengan perangkap bambu itu. Tapi perangkap ini tidak dibuat dari bambu, melainkan dibuat menggunakan Kulit Semangka. Setelah daging buah Semangka dikeluarkan, sisinya sudah dilubangi pada kulit Semangka ini dipasangkan perangkap gel masuk ikan, yang dibuat sedemikian rupa, supaya ikan yang masuk ke dalam tidak akan bisa keluar lagi. Siapa sangka, ternyata perangkap ikan yang sangat sederhana ini bisa mendapatkan ikan yang lumayan besar loh guys. Menggunakan Batu Perangkap ikan ini dibuat di sungai mengalir yang akhirnya dangkal. Perangkap ini dibuat menggunakan batu yang disusun seperti jalur yang melingkar. Setelah membuat jalur menggunakan batu, mereka juga meletakkan rupa cacing di jalur melingkar yang diarahkan ke sisi tengah perangkap. Dan setelah ditunggu beberapa saat, ikan yang berukuran cukup besar pun masuk ke dalam perangkap ini. Dengan jalur melingkar yang berujung di tengah perangkap ini, membuat ikan yang masuk tidak akan bisa keluar lagi. Menggunakan Botol Jika memancing menggunakan joran ataupun pancing kayu, sepertinya sudah biasa kan guys? Perangkap ikan yang satu ini dibuat menggunakan botol bekas dan juga kayu untuk mengingkat botol bekas itu. Botol ini kemudian diikat dengan benang dan juga mata pancing, kemudian dipasangkan umpan cacing pada mata pancing tersebut. Setelah ditunggu beberapa saat kemudian, umpan cacing ini pun berhasil disambar oleh ikan yang ukurannya cukup besar. Itulah 5 perangkap ikan paling kreatif menurut Top List. Kalau kalian merasa terhibur dengan videonya, jangan lupa di-like ya videonya, dan share videonya juga, supaya teman kalian juga pada tahu. Oke, see ya guys!